selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati raja hutan ya teman-teman kalau keris yang motifnya ada hewannya itu itu memang simbolis untuk para pejabat atau para pemimpin yang mana membawai setiaan banyak orang tujuannya apa? tujuannya pemegang pusaka ini powernya biar ada jadi kalau ngomong kita kalau ngomong power itu sebuah kekuatan ya teman-teman kekuatan yang yang berada di setiap pemilik keris tersebut jadi jadi dibuat untuk memimpin itu biar omongannya yang diucapkan itu kalau orang Jawa bilang yuk digugu karo liane ya teman-teman digugu karongongi sorane ini estimasi tangguhnya atau masa pembuatannya kalau menurut saya pribadi ini masuk tundung medion tundung medion itu kita tidak bisa ngomong fisik tapi tundung medion itu dibuat oleh empu zaman dulu lebih unggulnya di tuahnya ya teman-teman dia lebih mengutamakan tuah daripada bilahnya kalau tundung medion seperti itu ya teman-teman dipercaya tuahnya yang sangat luar biasa dibandingkan dengan fisiknya ini masuknya singo barong ya teman-teman ini kuningan sepuh emas tak amati ini ini singonya masuk singo primitif ya teman-teman dari bentuk singonya ini masuk singo primitif pertama itu singo primitif dulu baru singo barong ya teman-teman ini pamurnya ada banyum milinya ada juga kulit semongkoh disini ya teman-teman jelas ya teman-teman untuk kris singo barong itu biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu karena memang berharap dari pusaka tersebut membawa power yang sangat luar biasa kepada sang pemilik kris tersebut sehingga apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat selalu dipercaya oleh orang-orang sekitar bahkan orang-orang yang berada di dalam di bawahnya ya teman-teman buat teman-teman dan sahabat-sahabat foto sana nanti kalau ingin foto lebih detail nanti bisa hubungi di nomor kontak saya untuk tanya terkait dengan maharnya berapa nanti bisa tanya langsung di nomor kontak saya teman-teman ini lok 13 masuknya lumayan lumayan bagus ya teman-teman ini sandangannya yang memang kurang kurang bagus kalau menurut saya buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya dimanapun berada dan malam ini jangan lupa ya teman-teman ketika nanti ada video saya lewat di panjenengah semuanya jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman biar nambah nambah sedulur nambah ilmu pengetahuan buat panjenengah semuanya terkait nama-nama kris atau nama-nama pusaka yang memang warisan dari nenek moyang kita ya teman-teman singobarong ya teman-teman kalau belum memiliki kris singobarong monggo ini yang jelas dimaharkan buat teman-teman dan sahabat-sahabat yang memang cocok dengan pusaka tersebut kalau kita ngomong pemahaman lebih dalam lagi terkait filosofi tuahnya itu nanti tidak ada habisnya ya teman-teman yang jelas kris singobarong itu untuk filosofinya memang untuk sebuah kewibawaan ya teman-teman jelas ya singobarong ini dipercaya itu ketika pemegang pusaka ini ada kewibawaannya di di depan atau di di lingkungannya bahkan di bawahannya itu teman-teman teman-teman kalau nanti kita ngomong tuah nanti panjang lebar tidak ada habisnya ya teman-teman yang jelas sudah saya review buat teman-teman teman saya dan sahabat-sahabat saya bisa sedikit menonton biar tambah ilmu pengetahuan ya teman-teman singobarong ini sepuh kuningan ya teman-teman maksudnya jelas ya teman-teman untuk kris singobarong ini dimaharkan bagi teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang cocok dengan pusaka ini untuk filosofinya sudah saya jelaskan disimak pelan-pelan ya teman-teman biar nanti agak sedikit paham terkait dengan filosofi-filosofi kris filosofi yang terkandung di dalam setiap kris ya teman-teman mungkin cukup itu ya teman-teman untuk video kris singobarong ini nanti akan saya lanjut lagi di video kris berikutnya dari saya Pusaka Tosadaji ya teman-teman dari Tuban, Jawa Timur salam rayu dan salam budaya wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya